Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy S9 Plus jadi ponsel ini bermasalah pada layarnya jika kita meredupkan kecerahan layarnya maka di bagian tertentu bisa menjadi tidak terlihat sama sekali kita coba untuk kecerahannya kita kecilkan atau kita turunkan perhatikan, di bagian tertentu bisa sangat hitam, sangat gelap ya ini sangat berbahaya apabila kecerahan layar kita setting menjadi adaptif karena kita tidak tahu kapan kecerahan layar akan turun jika sudah dalam posisi layar gelap kadang kita tidak tahu ya posisi untuk menaikkan kecerahan layar itu di bagian mana jadi tampilan layar seperti ini biasanya teman-teman menyebutnya shadow atau green screen selama layar tidak bergaris atau tidak dead pixel masih bisa kita mengatasinya menggunakan aplikasi gratis tanpa harus melakukan penggantian layar pada video kali ini kita akan menggunakan dua aplikasi tadi kita sudah mendownload jadi ada aplikasi OLED Saver dan juga PWM Free aplikasinya bisa teman-teman download di bawah video ini pada kolom deskripsi langsung saja kita install kedua aplikasi ini OLED Saver sudah kita install kemudian PWM Free apabila muncul notifikasi keamanan seperti ini kita pilih more detail saja kemudian kita pilih install anyway dan kita tunggu sampai aplikasinya terinstall oke disini kita sudah punya dua aplikasi dan sudah kita install OLED Saver dan juga PWM Free kita coba untuk menjalankan aplikasi OLED Saver terlebih dahulu muncul tampilan selama datang seperti ini bisa langsung kembali saja kemudian kita pilih menu enable service di sebelah atas notifikasinya ya kita aktifkan ke kanan bulatannya kemudian kita allow permission kita aktifkan kemudian kita kembali pada notifikasi enable servicenya kita aktifkan lagi kemudian masuk ke accessibility kita pilih di bagian install service langsung kita klik saja dan kita aktifkan sekaligus untuk dua aplikasi OLED Saver dan PWM Free nya kita pilih allow saja kemudian pada PWM Free juga kita pilih allow saja selanjutnya kita coba cek ya ini kecerahan layar sudah turun ya kita coba untuk mengaktifkan enable service dengan aplikasi OLED Saver bisa kita rasakan sekarang kecerahannya sudah turun ya kita sudah mengaktifkan aplikasi OLED Saver kemudian untuk menaikkan dan menurunkan kecerahan layarnya sudah tidak menggunakan bawaan Samsung lagi jadi yang atas ini adalah milik aplikasi OLED Saver dan yang bawah ini adalah milik aplikasi PWM untuk indikator menaikkan dan menurunkan kecerahan bawaan Samsung nya sudah tidak kita gunakan lagi dan bahkan tidak bisa kita gunakan ketika dua aplikasi ini berjalan OLED Saver ataupun PWM Free tapi kita tidak perlu menjalankan kedua aplikasi ini secara bersamaan bisa salah satu saja kita coba untuk disable aplikasi OLED Saver nya dan aplikasi PWM Free masih berjalan kemudian perhatikan ketika aplikasi PWM ataupun OLED Saver nya berjalan maka indikator bawaan Samsung nya tidak bisa kita gerakkan tidak bisa kita turunkan tidak bisa kita naikkan kecerahannya kita bisa menggunakan indikator kecerahan dari aplikasi OLED Saver maupun PWM Free nya oke disini kita coba untuk mendisable keduanya ya baik itu OLED Saver ataupun PWM Free nya kita non aktifkan semuanya ini untuk PWM Free berada dalam posisi ON atau dalam posisi OFF sudah ada keterangan button nya begitu juga dengan OLED Saver nah tanpa menggunakan aplikasi layar akan kembali seperti semula ketika kita turunkan kecerahannya pada bagian tertentu layar menjadi hitam kemudian kita aktifkan servisnya dari salah satu aplikasi baik itu PWM Free ataupun OLED Saver maka tampilan layarnya berubah menjadi normal lagi silahkan bisa gunakan salah satu saja dari kedua aplikasi ini tidak perlu menjalankan keduanya jadi masalah seperti ini sering banget aku temui di ponsel seri Samsung terutama untuk seri S dan seri Note asal layar tidak bergaris kita pasti bisa mengatasinya menggunakan kedua aplikasi ini secara gratis oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantab jiwa terima kasih sudah menonton video ini terima kasih sudah menonton video ini